Selamat siang salam 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 Selamat siang Selamat siang salam Selamat siang Selamat siang salam 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 Sama saudara-saudara kita kalau kita itu menolong Karena kenapa di depan ada banyak Di depan kita berkata bahwa dia itu baik Terkadang hanya di depan dia baik tapi di belakang tidak Jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan bertolong-tolonglah menanggung beban Kenapa saudara-saudara? Karena kebanyakan kita di tempat di luar sana Mungkin di tempat ini tidak ada ya saudara-saudara Kebanyakan di luar sana ingin meminta pertolongan Tetapi tidak ada yang mau menolong Makanya Rasul Paulus berkata bertolong-tolonglah Kenapa saudara-saudara? Ada sebuah ilustrasi bahwa saling menolong Seorang kakek dan seorang anak kecil Seorang kakek ini kita katakan bahwa dia itu duduk di pinggir jalan Dan tidak mampu Seorang anak kecil tahu bahwa kakek itu tidak mampu Dan seorang anak kecil membawakan air minum Biarpun hanya air minum tetapi kepada kakek itu sangat berarti bagi Jadi apa yang kita petik dalam hal itu yaitu Kita dituntun untuk saling menolong sesama kita Terkadang juga kalau saudara kita menolong kita Dia membutuhkan yang namanya pemerintah Kenapa? Kenapa kadang-kadang orang lain lebih dekat daripada kita Daripada saudara kita sendiri Karena kenapa saudara kita Kalau kita lalai dalam menolongnya Dia akan mengkosipkan kita Sedangkan kalau orang lain Dia tidak menuntun Dia hanya berkata bahwa Terima kasih engkau telah menolong saya Tetapi saudara kita tidak pernah berkata terima kasih Makanya kadang-kadang Seorang saudara tidak bisa Saling menolong Karena kenapa tidak ada dalam dirinya saling menolong Hanya di saat dia susah berkata bahwa Engkau saudara aku Tetapi di saat pernah engkau tidak ada disitu Oleh karena itu saudara-saudaraku Saudara Rasung Paulus berkata bahwa Saling menolong Ini adalah Peringatan ataupun Nasihat Rasung Paulus Kepada jemaat-jemaat di Galatia Bagi orang yang percaya kepada Dengan Yesus Jadi bagaimana kita Saling menolong Saudara-saudara kita Yaitu yang pertama tadi memimpin Yang kedua yaitu Tolong menolong Dan yang ketiga adalah Janganlah kamu jemuh-jemuh Janganlah kamu jemuh-jemuh berbuat baik Kenapa saudara-saudaraku Di ayat pertak Yang ketujuh dikatakan bahwa Janganlah sesat Alat tidak membiarkan dirimu dipermainkan Karena apa yang kamu takut Itulah yang akan kamu jemuh Amin 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 Jadi dalam hal ini Saudara-saudaraku Apapun yang kita perbuat Dalam saudara kita Jikalau kita berbuat baik Hasilnya pun kita akan menolong Yes Dan jika kejahatan yang kita lakukan Kepada saudara-saudara kita Maka kita juga akan menolong Hal yang sama Yang tidak baik Tetapi dalam hal ini Saudara-saudara yang terkasih Rasul Paulus mengajarkan kita Supaya kita Jangan sesat Supaya kita saling Menolong Supaya kita saling Terbebani dengan Apa yang teman-teman kita Apa yang saudara kita Rasakan Jadi bagaimana kita hidup Saling menolong Yaitu yang pertama tadi Memimpin Menolong Dan saling Dan jangan jemuh-jemuh Berdua baik Mari kita bersatu dalam doa